Untuk melindungi kaki saat olahraga, pelari sebaiknya kita memakai sepatu. Pada saat malam hari, pagar rumah sebaiknya ditutup. Setelah selesai mandi, keran air sebaiknya ditutup. Mematuhi aturan keselamatan di rumah sebaiknya dilakukan oleh semua anggota keluarga. Saat akan bermain ke rumah teman, sebaiknya kita meminta izin kepada orang tua. Ketika melakukan kesalahan kepada adik, kita harus berani meminta maaf. Jika ibu sedang kerepotan, sikap kita sebaiknya adalah memandu. Sudah, aku membeli keselamatan. Sudah apa, Unna? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.